Ratno Listiarti, Komisioner Komisi Perundungan Anak Indonesia atau KPAI, meminta agar publik menghentikan perundungan dan stigmatisasi terhadap anak Irjen Ferdi Sambo dan Putri Cenderwati. Irjen Ferdi Sambo dan Putri diketahui merupakan tersangka pembunuhan pengadilan ofrian Shah Yosua Otabarat alias Brigadir J. Ratno mengatakan anak dari Ferdi dan Putri tak bersalah dalam kasus tersebut, sehingga sudah seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, baik verbal, fisik, psikis maupun cyber. KPAI mengimbau kepada siapapun agar tidak melakukan perundungan terhadap anak-anak Ferdi Sambo, pasalnya menjadi tidak adil apabila mereka menjadi sasaran buli dengan dalih sanksi sosial dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut, kata Ratno Listiarti, rentan mendapatkan stigmatisasi atau labelisasi dari perbuatan orang tuanya, meskipun anak-anak tersebut tak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan kedua orang tuanya. Menurut Ratno, situasi yang dihadapi anak-anak Ferdi Sambo sudah sangat berat melihat kedua orang tuanya terjerat hukum. Terlebih, psikologis anak-anak Ferdi yang cemas dengan keadaan keluarganya. Ratno meminta agar anak-anak Ferdi tidak mendapat beban berupa perundungan. Seperti diketahui, tim Sus Polri sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdi Sambo, istri Ferdi Sambo yakni Putri Centrawati, Meradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Meradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdi Sambo, Putri Centrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan penencana, subsidi pasal 338, jangto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari beradae yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.